Hai 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 Maha Kepo, pelaksanaan PKKM BUNG sudah di depan mata nih, kira-kira gimana ya kebermasiswa senior UNG? Apakah masih betah lama-lama di kampus? Atau sudah siap-siap bolus? Yuk kita kepoin! Perkenalkan nama saya Fadilla Hajarwati Abbas dari jurusan pendidikan guru sekolah dasar. Sekarang saya masuk semester 7. Perkenalkan nama saya Nido Mbili, saya dari jurusan pendidikan guru sekolah dasar dan saat ini saya semester 7. Perkenalkan nama saya Rabia Diamus Dali Pataib, biasa dipanggil dia jurusan teknik sipil fakultas teknik, sekarang masuk di semester 5. Perkenalkan nama saya Nurna Dela Rahmat, bisa dipanggil Dela dari jurusan komunikasi. Perkenalkan saya Indan Nusafidra Usman, biasa dipanggil Indah dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Seserai Indonesia. Sekarang semester 6. Sekarang lagi sibuk KKN karena semester 7, jadi ya kalau bukan tugas-tugas dari kuliah, sekarang juga lagi turun untuk pengabdian masyarakat di KKN. Kalau mau masuk semester 5, itu sibuk praktikum sama kerja to base. Sekarang saya lagi sibuk untuk mengikuti program NBKM semester 7. Kalau sekarang itu baru sementara keluar program magang, jurnalistik, dan kebetulan semester depan itu sudah persiapan program belajar mengajari sekolah. Kesebukan saya sekarang sedang memulus untuk kegiatan MPKM. Ada kebetulan lagi datang sama orangnya? Tentu saja ada kak, dari adik sepupu, hanya tetangga. Kebetulan di angkatan 2020 itu kan PKKMB-nya kan berbasis online. Jadi lebih ke kesannya itu ya sedikit membosankan lah. Karena tidak saling bertatap muka dan kurang mengenal satu sama yang lain. Suasananya karena kemarin sempat ikut yang versi online, jadi ya di rumah ya bersama dengan teman-teman yang juga pada saat itu ikut online. Dan suasananya memang bisa dibilang dari pagi sampai dengan sore kan itu berhadapan terus ya dengan laptop. Jadi ya mungkin kalau bisa dibilang membosankannya itu karena memang terus lam begitu di laptop. Sementara kan kalau Dela agak tidak suka kalau lama-lama di laptop kan. Jadi ya paling hanya dari itu sih, selebihnya mungkin dari bagaimana PKKMB online-nya tetap bisa diikuti dengan baik. Pas kami PKKMB tahun 2020 itu masih corona, jadi kami secara online. Secara daring kan, jadi bertemu dengan teman-teman itu hanya lewat online saja. Kan masih dalam suasana COVID-19, jadi kayak masih online, masih dalam jaringan. Jadi kayak ada gangguan jaringan, sering keluar-keluar dari jumbo kita. Asik, karena kebetulan kan dulu waktu PKKMB itu kan online. Terus banyak video-video yang muncul itu ada yang main gitar pakai sapu, kayak gitu. Wah, udah langsung banget kan, jadi udah lupa. Lupa, nggak ingat. Kesannya itu kayak pas ketemu, rasa, oh ini teman-teman yang pas ketemu online, jadi kayak kaget banget. Kesan kami ketika mengikuti PKKMB tahun 2020, kita bisa bertemu dengan teman-teman kita, seunisitas, fakultas, walaupun jurusan seperti itu, walaupun secara online. Kesan saya pada saat PKKMB itu bisa bertemu dengan teman-teman baru dari jurusan ataupun dari fakultas lain. Kesannya waktu PKKMB kemarin, kalau untuk saya itu sangat mempesankan karena hanya duduk saja dari pagi sampai sore, selama beberapa hari berturut-turut. Jadi untuk ilmu pun tidak semua secara maksimal saya dapatkan. Kalau yang paling berkesan saat itu karena online, mungkin karena tidak terlalu kaku gitu PKKMB-nya. Karena kan online jadi sebisa mungkin kayak dari panitia itu mencoba untuk membuat kita para peserta itu happy. Karena jangan sampai sudah bosan di muka laptop terus, terus juga di bawah suasananya kayak tegang, tidak happy seperti itu. Mungkin untuk persiapan PKKMB ya tetap, stamina-nya tetap dijaga, kesehatannya. Akhirnya jangan lupa kalau ikuti PKKMB bahwa ya sarapan dulu, air jangan lupa terus ikuti apa yang sudah menjadi ketentuan dari panitia PKKMB tahun 2023. Mungkin ikuti aja alurnya, ikuti aja perintah senior, apa yang senior bilang, kayak gitu. Kalau dari aku yang paling nyaman mungkin buat teman-teman adalah bisa berkenalan dengan banyak orang ataupun teman-teman yang lain. Karena kalau mungkin bagi teman-teman Maba, PKKMB itu sangat membosankan, maka saling berkenalanlah dengan sesama teman satu jurusan ataupun lintas jurusan. Karena dengan itu mungkin kita bisa sharing-sharing tentang pengalaman kita jadi Maba di jurusan, mungkin di jurusan ataupun fakultas dan juga universitas ini. Tips menjalankan PKKMB dengan menyenangkan, yaitu dress well, terus juga jangan lupa memulai hari dengan positif. Pokoknya happy terus lah, meskipun nantinya akan panas-panasan. Mungkin semangat ya buat teman-teman mahasiswa baru karena sekarang 2023, awal kalian untuk mulai melakukan perkuliahan dan dunia perkuliahan mungkin beda dari masa-masa kalian SMA. Jadi pergunakan waktu kalian selama kuliah ini dengan sebaik mungkin. Untuk Maba, untuk para Maba yang akan menjadi mahasiswa mungkin untuk suasana dari sekolah ke kuliah itu sangat-sangat berbeda. Jadi siapkan mental dan juga finansial juga jangan lupa. Untuk pesan-pesan dari saya itu ya tetap semangat dan jangan dongkol dan tetap mematuhi aturan yang ada di universitas ataupun di jurusan masing-masing. Fokusan saya semangat, nikmati setiap proses PKKMB tahun 2023. Semangat soalnya dunia kampus mungkin gak kayak waktu SMA. Hal yang menarik, oke kebetulan saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sustra Indonesia yang mempelajari tiga konsentrasi sekaligus. Ada pendidikannya, ada bahasanya, ada sastranya juga yang ditambahkan dengan peminapan yang diambil dari jurusan ilmu komunikasi yaitu jurnalistik. Jadi saya mendapatkan banyak ilmu dari jurusan saya sendiri. Kalau untuk jurusan saya sendiri itu menariknya mungkin belajar yang lain daripada yang lain. Kalau untuk praktikum biasa dia belajar tanah, belajar jalan, cara buat jalan, begitu. Jadi asik karena banyak yang dipelajari, yang tidak pernah dipelajari waktu sekolah. Hal-hal menarik dari jurusan aku karena aku anak komunikasi. Jadi yang menariknya karena di jurusan itu ada banyak bidang yang menurut aku bisa kita eksplor ya. Misalnya kita kembangkan khususnya untuk anak-anak yang punya passion ataupun minat di dunia jurnalistik, fotografi, broadcast maupun editing. Di situ banyak juga teman-teman ataupun orang-orang yang punya skill bisa dibilang membantu kita. Kalau misalnya mau untuk lebih berkembang lagi di jurusan itu. Hal menarik dari jurusan saya mungkin kekeluargaannya itu sangat perat, kekeluargaannya di jurusan saya begitu erat. Terus jurusan saya melahirkan calon-calon guru yang insya Allah yang inovatif, kreatif. Untuk dari jurusan saya itu yang pertama itu untuk dosen-dosen yang itu kayak perhatian kalau misalnya orang kalau belum sarapan. Dan bagi teman-teman sudah suruh sarapan atau biasa kalau misalnya orang belum dan ada beberapa dosen yang kayak mengutamakan kayak sebelum masuk kuliah. Kalau sudah waktu tiba sholat zur atau asar, sholat dulu juga kamu tak temukan. Wah ternyata mahasiswa senior UNG masih eksis ya sampai sekarang. Jangan lupa saksikan di CKC UKPO hanya di media sosial UNGTV. Bye!